Burung Gagak Gagak adalah burung berukuran sedang hingga besar. Warna hitam, paruh besar, dan suara serak, itu adalah ciri-ciri dari gagak yang banyak kita ketahui. Gagak lumayan terkenal di budaya populer. Mereka lekat dengan mitos, terutama tentang kematian dan pertanda buruk. Gagak adalah burung yang masuk ke dalam genus Corvus. Ada lebih dari 40 spesies yang masuk ke dalam genus ini. Gagak tersebar hampir di seluruh benua, kecuali Amerika Selatan dan Antartika. Mereka mudah dikenali dengan warna hitam di sekujur tubuhnya. Meskipun suaranya serak dan tidak merdu, tetapi gagak masuk ke dalam burung kicau. Suara gagak adalah salah satu yang khas dari mereka. Suara khas ini sering dipakai sebagai latar dari sebuah cerita seperti film, di mana suara mereka dapat menggambarkan suasana horor yang mencekam. Gagak juga terkenal dengan warnanya yang hitam. Akan tetapi, tidak semua gagak berwarna hitam. Ada juga yang berwarna coklat dan abu-abu atau putih. Salah satunya adalah Hooded Crow, yang memiliki variasi warna abu-abu dan hitam. Mereka memiliki paruh yang tebal dan besar, yang dapat mereka gunakan untuk memecah berbagai benda keras, seperti cangkang telur dan kulit buah. Ukuran gagak berkisar 30-70 cm, tergantung spesiesnya. Gagak dan mitos adalah hal yang sudah tidak asing lagi, bahkan hingga sekarang. Di sebagian tempat, gagak tidak selalu identik dengan hal buruk. Akan tetapi, di budaya populer, gagak sangat lekat dengan hal negatif. Kemunculannya sering digambarkan mewakili aura kegelapan. Warna gelap, suara serak, dan seringkali terlihat memakan bangkai, menjadi kombinasi yang sempurna untuk gagak digambarkan dengan hal negatif. Mereka sering dihubung-hubungkan dengan kematian, kutukan, hingga ilmu hitam. Banyak cerita-cerita yang juga berperan membantu reputasi gagak semakin buruk. Namun, siapa sangka, gagak yang mungkin bagi sebagian orang menyeramkan, akan tetapi mereka menyimpan sebuah hal yang mengagumkan, yaitu adalah kecerdasannya. Selama ini, kita tahu bahwa primata adalah salah satu hewan tercerdas di bumi. Kera besar seperti simpanse, korang utan, dan gorilla, sudah sangat populer dikenal sebagai hewan yang cerdas. Begitupun kita mengetahui, cetacea seperti lumba-lumba dan orka juga memiliki kecerdasan yang tinggi di kerajaan hewan. Namun siapa sangka, kecerdasan itu juga ternyata ditemukan pada burung. Unggas seperti ayam mungkin terlihat sangat bodoh, bahkan sering membuat kita kesal. Namun, saudara mereka ternyata memiliki kecerdasan yang luar biasa. Meskipun identik dengan mitos, akan tetapi, bagi para ilmuwan, gagak adalah subjek penelitian yang menarik. Ini dikarenakan kecerdasannya. Kecerdasan gagak adalah hal paling mengagumkan dari hewan ini. Gagak diketahui mampu mengingat dengan baik, menggunakan alat, dan dapat memacahkan masalah. Mereka memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa. Hingga banyak yang menyebut bahwa gagak adalah unggas paling cerdas di dunia. Apakah benar? Eee, nampaknya cukup sulit menentukan mana unggas paling cerdas di dunia. Tapi yang jelas, gagak adalah salah satunya. Di Kaledonia baru, ilmuwan tertarik dengan gagak yang ada di sana. Karena diamati mampu menggunakan alat untuk mengambil makanan dari tempat yang sulit dijangkau. Hal ini sama seperti apa yang dilakukan beberapa kera besar. Yang mengagumkan adalah, mereka tidak hanya sekedar menggunakan alat, akan tetapi mereka mampu membuatnya. Gagak akan mengambil ranting pohon dan membentuknya menjadi tongkat pengait. Ranting yang memiliki pengait akan lebih mudah digunakan untuk mengais makanan ketimbang ranting yang lurus. Tidak hanya itu, gagak ini juga akan menjaganya. Mereka akan berusaha menjaga jangan sampai rantingnya hilang atau jatuh ke tanah. Dan hal ini lebih sering dilakukan gagak terhadap ranting yang memiliki pengait ketimbang ranting yang lurus. Ini berarti, gagak tersebut paham betul mana benda yang berharga baginya. Hal ini sama seperti manusia, di mana kita akan menjaga barang yang menurut kita penting dan berharga. Gagak juga diketahui memiliki kemampuan memecahkan masalah. Bahkan banyak yang menyebut bahwa kecerdasan gagak setara dengan anak manusia umur 7 tahun. Banyak penelitian yang melibatkan gagak dengan menggunakan puzzle. Dan hebatnya, gagak hampir selalu mampu memecahkan puzzle tersebut. Dalam sebuah penelitian dari jurnal Yang terbit, pada tahun 2014, menguji beberapa gagak dari Kalodonia baru untuk memecahkan masalah. Menggunakan media air di dalam tabung. Di mana, di dalam tabung tersebut ditaruh makanan untuk gagak. Gagak diberi 6 percobaan berbeda. Tujuannya adalah melihat apakah gagak berhasil memecahkan masalah untuk mengambil makanannya. Gagak berhasil di percobaan tabung pasir versus tabung air. Mereka menaruh batu ke dalam tabung berisi air, sehingga membuat makanan menjadi terangkat. Kemudian gagak juga berhasil di percobaan benda tenggelam versus benda mengapung. Mereka memilih benda tenggelam ketimbang benda yang mengapung, sehingga membuat makanan terangkat. Pada percobaan benda berongga versus benda padat, gagak juga berhasil dengan memilih benda padat. Di percobaan tabung besar dengan air lebih tinggi versus tabung kecil dengan air lebih rendah, gagak berhasil dengan memilih tabung besar. Namun, burung ini gagal di dua percobaan, yaitu percobaan tabung besar versus tabung kecil dengan tinggi air yang sama, dan percobaan youtube dengan rasio di bawah 50%. Apa yang dilakukan gagak dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa performa gagak dalam memacangkan masalah setara dengan anak umur 5-7 tahun. Itulah sebabnya banyak yang menyimpulkan bahwa kecerdasan gagak setara dengan anak umur 7 tahun. Namun tentunya hanya dalam aspek percobaan ini saja, tidak dalam semua aspek. Karena anak 7 tahun sudah bisa joget tiktok, sementara gagak tidak bisa. Pada sebuah eksperimen yang bisa ditonton di channel youtube BBC, di sana gagak harus menyelesaikan 8 step untuk mendapatkan sebuah makanan, dan hasilnya gagak mampu menyelesaikannya dengan baik. Awalnya gagak mengambil tongkat yang diikat di tali, namun tongkat itu terlalu pendek untuk menjangkau makanan. Tetapi gagak tidak berhenti, dia menggunakan tongkat pendek itu untuk mengambil 3 batu yang ada di dalam kotak. Lalu menaruh batu satu persatu ke dalam kotak kaca untuk mengeluarkan tongkat yang lebih panjang. Gagak pun berhasil dan mengambil makanan dengan tongkat itu. Luar biasa, gagak bisa menyelesaikan 8 step dengan baik. Kalian bisa tonton lengkapnya di channel youtube BBC. Gagak juga diketahui mampu mengingat wajah. Gagak mampu mengingat siapa yang pernah berbuat baik atau jahat kepadanya. Pada sebuah penelitian di jurnal Para peneliti menggunakan beberapa topeng, dan setiap topeng digunakan untuk tindakan yang berbeda. Ada topeng netral, dan ada topeng yang dipakai ketika peneliti melakukan tindakan mengancam kepada gagak. Hasilnya adalah gagak dapat mengingat mana topeng yang mengancam. Saat peneliti mengenakan topeng yang mengancam, gagak akan mengeluarkan suara-suara berisik yang menunjukkan bahwa orang itu adalah ancaman. Meskipun para peneliti menggunakan aksesori setambahan seperti topi, atau membalik topengnya, tetapi gagak tetap dapat mengingat wajah tersebut. Dan hebatnya, gagak mampu mengkomunikasikan hal tersebut ke gagak lain. Ini adalah kemampuan yang mirip dengan manusia. Dan gagak juga mampu mengingatnya hingga bertahun-tahun. Jadi jangan macem-macem ya sama gagak. Di Swedia, sebuah organisasi bernama The Keep Sweet and Tidy Foundation memanfaatkan gagak untuk memungut puntung rokok. Gagak akan diberi hadiah setiap mereka membawa puntung rokok. Dengan begini, membuat usaha menjadi lebih efisien, tanpa perlu repot-repot turun ke jalan. Tinggal menyuruh gagak, dan gagak pun akan senang, karena diberi hadiah. Hal ini membuka kemungkinan baru, di mana kita bisa bekerja sama dengan spesies lain. Kecerdasan gagak ini membuat para ilmuwan penasaran dengan struktur otaknya. Otak burung tentu berbeda dengan otak mamalia, tetapi dalam sebuah penelitian di jurnal Ternyata, otak burung dari keluarga korfit termasuk gagak memiliki jumlah neuron yang lebih banyak dan padat ketimbang mamalia, bahkan sekitar dua kali lebih banyak dibandingkan primata. Jurnal Avian Brains, primate-like funksions of neurons in the crow brain, juga menunjukkan bahwa bagian otak gagak, yang disingkat NCL, memiliki fungsi yang sama dengan prefrontal cortex yang dimiliki oleh primata. Umumnya, gagak adalah hewan sosial. Beberapa dari mereka juga berkelompok, bahkan hingga membentuk kelompok yang besar. Namun, beberapa diketahui hidup menyendiri. Pada sebuah penelitian di jurnal, Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa gagak mampu belajar dari gagak lain yang telah mati. Mereka akan mengamati kematian dari gagak tersebut dan menyimpulkan apa yang telah membunuhnya. Kemudian, gagak akan mengenali pembunuhnya dan akan mengingatnya. Meskipun terkenal suka memakan bangkai, akan tetapi gagak sebenarnya adalah omnivora. Mereka adalah pemakan segala, mulai dari biji-bijian, buah-buahan, serangga, hewan kecil, hingga daging. Mereka juga suka mengais makanan dari tempat sampah. Hal ini sangat umum di beberapa negara. Kita dapat melihat gagak di pinggir jalan yang sedang mengacak-acak tempat sampah. Gagak juga terkenal jahil dan suka mencuri benda. Gagak umumnya bertelur sebanyak 4-5 butir dan mengalami masa inkubasi sekitar 18 hari. Masa hidup gagak kebanyakan selama 7-13 tahun, walau beberapa dapat bertahan hingga 20 tahun. Gagak yang selama ini dianggap lekat dengan aura negatif, ternyata hewan ini menyimpan sebuah hal yang mengagumkan. Mereka memiliki kecerdasan yang tidak disangka berasal dari sebuah burung.